Berikut ini adalah langkah atau cara menambahkan watermark ini di file PDF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel SpatoPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana cara membuat atau menambahkan watermark ini di PDF Nah, langkah pertama Kita buka aplikasi NitroPDF Bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan aplikasi ini Bisa langsung download melalui link yang ada di deskripsi video Nah, kita buka saja sebuah dokumen Teman-teman bisa klik menu open Atau di sini ada menu recent document Ini adalah file yang pernah dibuka Nah, misalkan saya ingin menambahkan watermark Di sini ada 4 halaman Caranya, teman-teman pilih menu pack layout Kemudian di sini di bagian packmark Ini adalah go packmark Nah, ini ada watermark Klik saja Kemudian pilih manage watermark and background Nah, ini adalah contoh Watermark yang pernah saya buat Ini akan saya hapus saja Ini juga Kita buat watermark baru Caranya Pilih menu new profile Kemudian klik menu add Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan watermark Berupa text Berupa text image atau PDF Apakah diberi garis bawah atau tidak Nah, selanjutnya di sini Untuk warna Ini misalkan akan saya buat warna merah Nah, apabila sudah Ini di bagian sebelah kanan Nah, text ini apakah akan diaplikasikan di semua halaman Atau di halaman tertentu Nah, ini akan saya buat di semua halaman Kemudian kita tinggal mengatur posisinya Teman-teman bisa cek sendiri di bagian preview Ini adalah hasilnya Nah, di sini akan saya buat lebih besar saja Agar terlihat jelas Nah, kemudian Untuk mengatur posisinya Di sini teman-teman Klik di bagian layout Di sini Misalkan dari horizontal Ini kita buat untuk ke tengah Kita tinggal menambahkan point saja Nah, selanjutnya Ini kita atur Misalkan di tengah Ini kita di bagian vertikal Kita tambahkan Nah, kemudian untuk rotasinya Ini bisa kita buat miring Caranya di bagian rotation Nah, ini kita ke bawah Nah, kemudian kita kurangi yang di bagian atas Kemudian untuk opacity-nya Atau di sini Apakah dibuat transparan atau tidak Ini kita kurangi saja Misalkan dibuat 25% Jadi nanti tulisannya agak tidak jelas Nah, seperti ini Apabila sudah Kita klik tombol save Nah, kita coba klik tombol apply Nah, bisa teman-teman cek di sini Ini adalah watermark yang baru saja kita buat Lalu bagaimana cara menambahkan watermark berupa gambar Caranya Ini tadi masih di menu back layout Kita pilih menu watermark Di sini kita pilih manage watermark Nah, di sini Ini kita hapus Tekan menu delete Kemudian kita tambahkan baru New profile Di sini kita buat dalam bentuk image Nah, kemudian silakan pilih gambar yang akan digunakan Dengan cara klik tombol browse Nah, ini misalnya Kemudian di sini ukurannya Teman-teman bisa perbesar atau perkecil Akan saya buat ukurannya 50% saja dari gambar aslinya Selanjutnya di bagian bawah Ini di bagian posisi Sama Ini kita tambahkan Kemudian kita kebawahkan Oh, ini ke atas Kita geser ke bawah Nah, ini juga rotasi Kemudian opacity-nya Atau transparasinya Kita buat 50% Nah, di sini ternyata kecil Kita tambahkan saja Misalkan tadi dari 100% Kita ubah menjadi 150% Ini berarti Kita naikkan sedikit Kemudian posisinya Kita atur kembali Nah, apabila sudah Kita klik tombol save Nah, di sini Kita klik tombol apply Nah, ini tadi belum terhapus Secara sempurna yang tulisannya Tadi belum di save Nah, berikutnya hasilnya Ini akan muncul pada setiap bagian Nah, demikian video tutorial Tentang bagaimana cara membuat watermark Ini menggunakan aplikasi Nitro PDF Untuk video selanjutnya Akan saya buatkan watermark Cara membuat atau menambahkan watermark Ini secara online tanpa aplikasi Nah, mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax